Mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri Laporan ini merupakan imbas dugaan pembocoran dokumen rahasia penyelidik KPK yang dilakukan oleh Firly Bahuri Dilansir dari wartakotalife.com Abraham Samad juga telah melaporkan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK Namun pihaknya tak yakin jika Dawas akan menindak Firly Sementara pihaknya merasa harus betul-betul mendorong dugaan tindak pidana Firly di proses Oleh karena itu, Abraham Samad bersama sejumlah mantan pimpinan KPK akan melaporkan Firly Bahuri ke Polri Firly mengungkapkan bahwa hal itu akan dilakukan sekret sesegera mungkin Abraham Samad menilai Firly Bahuri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena diduga membocorkan dokumen KPK Menurutnya jika aparat hukum bekerja secara profesional, mereka tidak membutuhkan waktu lama menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan tindak pidana pembocoran dokumen Adapun dokumen yang dibocorkan ini, Samad menduga bukanlah surat perintah penyelidikan Melainkan dokumen lengkap menyerupai hasil penyelidikan Dimana dalam dokumen tersebut tercantum berbagai strategis mengusut korupsi dan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi Sementara itu, jurubicara penindakan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik kedawas Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, dewas KPK akan menindak lanjutkan laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur atau SOP Dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun Sebagai informasi, Abraham Samad sempat ikut demo di Gedung Merah Putih kantor KPK Pada Senin 10 April 2023 kemarin bersama sejumlah mantan ketua KPK lainnya, Saud Sito Murang Saat itu, Samad dan Saud datang bersama puluhan masa aksi yang berdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil pada pukul 13.49 waktu Indonesia Barat Selain Samad dan Saud, tampak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deni Indrayana Serta Peneliti Indonesia Corruption Watch yang bernama Kurnia Ramadana Selain itu, hadir pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua Dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot Masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan lain sebagainya Salah seorang masa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggaran etik Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif Untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi, pencokotan, pemberhentian secara tidak hormat Mereka melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana Hidup rakyat Indonesia Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum Untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana Yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pemocoran dokumen Dan kita juga mengimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main Dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti Sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana Terima kasih, semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin